Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman kecil semua? Hari ini bersama siapa ya? Rahasia dulu Sebelumnya ibu guru mau bertanya Apa kabar teman-teman kecil semuanya? Biasanya kalau ibu guru bertanya Apa kabar teman-teman kecil semuanya? Teman-teman akan menjawab Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar yes Oke sekarang ibu guru tanya lagi Apa kabar teman-teman kecil semuanya? Teman-teman silahkan menjawab Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar yes Alhamdulillah Hari ini bersama ibu guru Ibu guru siapa? Masih belum tahu nih namanya Bersama ibu guru teman-teman akan belajar Pelajaran bahasa Indonesia Yaitu mengenal abca Yuk disiapkan posisi terbaiknya Supaya pembelajarannya makin nyaman Kita lanjutkan ya Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini Mengenal ajat bersama Bu Desi Bu Desi dicapkan apa tadi? Assalamualaikum Hari ini akan belajar bersama Bu Desi Kita belajar di mana? Nah sementara ini Walaupun teman-teman belajar di rumah Sebenarnya teman-teman adalah Murid kelas 1 DSD Islam The Green Camp Oke Sebelum mulai pembelajaran Biasanya Bud Desi ajak teman-teman kecil main nih Al-Fazan itu Supaya teman-teman merasa rilas Dan siap untuk ikut pembelajaran Teman-teman ikuti Bud Desi ya Kita baca sama-sama Ini huruf apa? B U Dibaca Bu D E S I Dibaca Bu Desi B B B B B O L A Dibaca Bola Yang ketiga D A D U Dibaca D D D D D D D Dibaca K K Sudah bisa semua? Nah Kalau tidak bisa semua kita lanjut ke pembelajaran Sebenarnya Sebenarnya Ah tadi belum belajar atau Al-Fazan aja Berarti munculkan salah satu abjad atau salah satu huruf Silahkan simak baik-baik Huruf apa? Huruf A Apakah Apakah Benda Atau Hewan Atau Makanan Yang mewakili huruf A Apakah ini teman-teman? Ayo silahkan sebutkan Dia adalah Ayam Keren teman-teman Lanjut Wah bedasinya pergi nih Lanjut Huruf kedua Atau ajat kedua Adalah Apa teman-teman? B Benda Atau Hewan Apa yang mewakili huruf D Hah? Dia bergerak-gerak Ini adalah Baju Barangkala teman-teman yang sudah bisa menjawab Lanjut Yang ketiga Wah bedasinya pergi Ini adalah huruf C Huruf C Huruf C Coba teman-teman Dibentukan huruf C Huruf C Wah Benda apakah ini teman-teman? Ini adalah Cabai Oh Budesi yang kasih tau Ini adalah Cabai Ciklis Oke Masih ada lagi huruf berikutnya Huruf berikutnya apa ya? Ini Budesi Simpan deh rahasia buat teman-teman Huruf apa? Atau abjit apa? Ini adalah Abjit Aku bisa dengar Ya benar sekali Ini adalah Huruf D Silahkan Benda atau makanan apa Atau hal yang apa yang mewakili huruf D Silahkan disemak Satu, dua, tiga Apakah ini teman-teman namanya? Ya Ya Ini adalah Dadu Oke Masih banyak nih teman-teman Selanjutnya Ini huruf apa ya? Huruf E Coba sama-sama ikuti huruf E Ada angka berapa yang mewakili huruf E? D Dia adalah angka E E 6 Angka 6 Selanjutnya Satu, dua, tiga Nah Sekarang Ini sedikit berbeda teman-teman Disini Budesi mau meminta untuk teman-teman Tunjukkan gambar ayam di bawah ini Wah sudah muncul satu gambar Apakah ini gambar ayam? Yang ini gambar ayam? Yang ini gambar ayam? Silahkan dipilih Budesi kasih waktu 5 detik Satu Dua Tiga Empat Lima Cukup Apakah ini gambar ayam? Cekli Sebenarnya kalau yang sudah benar Kalau yang belum benar gak apa-apa Nanti kita coba lagi di kesempatan berikutnya A Atau ancet apa? L Oke Ada yang tahu ini apa? Benda apa? Ya ini adalah Foto Diikuti sama-sama Foto Keren teman-teman Lanjut Ada huruf apa lagi ya? Ini apa teman-teman? G Benar huruf G G Kita lihat Wow Ini manis-manis Biasa teman-teman Biasa digunakan untuk bikin teh Atau kopi Ada yang tahu? Ya benar sekali ceklis Ini adalah Gula Lanjut Disimak baik-baik ya teman-teman Setelah Huruf G Huruf apa lagi? Kita simak ya Satu, dua, tiga Apa? Huruf H Bagian tubuh Apa yang melakukan H? Coba sama-sama dijawab Ini adalah Hidung Coba dipegang hidung ya Hidung Oke Sudah Lanjut ke berikutnya Huruf apa ini teman-teman? Atau abjad apa? I Coba sama-sama diikuti I Benda Atau hewan Atau Bagian tubuh apa yang mau pilih huruf I? Wah ternyata hewan apa? Sama-sama Satu, dua, tiga Ikan Wah ikannya lagi berenang Nah ini ada berikutnya Setelah huruf I Setelah huruf I Kita akan lanjut ke huruf berikutnya Ini huruf apa? Sama-sama dihiteriakan Huruf J Barakallah Nah huruf J Diwakili oleh sebuah benda yang bernama Apa bernama apa? Jam Barakallah Nah Nah Tadi Nah Bu Desi disini akan meminta teman-teman Untuk menunjukkan gambar jam di bawah ini Yang mana merupakan gambar jam? Apakah ini gambar jam? Apakah ini gambar jam? Atau apakah ini gambar jam? Coba ditunjuk dulu Ini adalah gambar jam Cek list Nah gambar berikutnya Ini adalah huruf K Huruf apa teman-teman? Huruf K Kita sambung Wah Benda mewakilinya Adalah benda apa ini teman-teman namanya? Ini adalah Ayo Kayu Oke cek list Huruf berikutnya Huruf apa ya? Tadi K Berarti ini huruf L Sama-sama L Oke Angka berapa ini? Angka 5 Barakallah Baca Pergi Huruf berikutnya Tadi K L Berarti ini huruf Huruf apa? Huruf M Oke Huruf M Benda Hewan Atau Bagian tubuh apa yang mengwakil huruf M? Ini apa teman-teman? Ini adalah Mata Barakallah Setelah huruf M masih ada huruf apa ya? Huruf Huruf apa? Huruf M Oke Wah Ada buah-buahan Apa yang mengwakil huruf M? Dia adalah Nanas Barakallah Apakah masih ada hurufnya? Masih Wow Bulat seperti donat Tapi ini bukan donat Apakah ini teman-teman Ini biasanya Teman-teman suka atau tidak ya? Ini adalah Obat Hebarah Allah Oh Sudah selesai Dia sih mau minta teman-teman untuk menunjukkan gambar obat di bawah ini Yang mana yang gambar obat? Apakah ini obat? Apakah ini obat? Atau ini Siap-siap Silahkan ditunjuk 1 2 3 Cek list Alhamdulillah Pembelajaran kita hari ini sudah selesai Sampai disini Untuk hurufnya memang berlusa ya teman-teman Nanti di pertemuan berikutnya lagi Kita akan lanjutkan dan review huruf apa saja yang teman-teman sudah belajar dan belum belajar Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Yurabilalamin Boleh ditutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu lagi